Hai hai selamat datang kembali di channel siskai suki di video kali ini Siskai pengen nyeritain alur cerita dari movie yang berjudul Kimi no Nawa Hmm buat kalian yang belum nonton film ini wajib banget deh pokoknya karena seseru itu Eits tapi sebelum kita lanjut ke alur ceritanya Siskai pengen nih kalian buat subscribe dulu di like dan di komen juga ya dan klik juga loncengnya biar kalau Siskai upload video baru kalian bisa dapat notifikasinya Oke kita langsung aja ke alur ceritanya Menceritakan tentang dua remaja yang bernama Mitsuha Miyamizu dan Takita Chibana yang saling bertukar tubuh satu sama lain Awalnya mereka tidak menyadari dan menganggap semua itu hanya mimpi semata Tapi orang-orang sekitar mengatakan kalau keduanya mengenai keanehan pada diri mereka Belum lagi kejadiannya terjadi berkali-kali lebih dari tiga kali Sehingga mau tidak mau suka tidak suka mereka pun percaya akhirnya Masih ini tidak ada di dalam hal yang lain Tidak 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 Tokio ya Masaka hiru karena Tidak, saya baik-baik saja Tidak, ya Tidak, ya Tidak, ya Tidak, ya Tidak, ya Satu sama lain, Taki dan Mitsuha sepakat untuk mencatat keseharian mereka dan menyampaikan apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan satu sama lain Agar orang-orang sekitar mereka tidak curiga Tidak, apa yang ini? Tidak Ayuki Wapai Tidak, ya Tidak, ya Tidak, ya Selama bertukar tubuh, mereka merasa terikat satu sama lain Bahkan tanpa sadar, Mitsuha jatuh cinta pada Taki Mitsuha pun dengan penuh keyakinan menyusul Taki Melakukan perjalanan menggunakan kereta dari Itomori menuju Tokyo Tapi semua itu tidak berjalan dengan apa yang Mitsuha harapkan Yang Mitsuha dapatkan di sana membuatnya sakit hati Taki tidak mengenalinya sama sekali saat mereka bertemu Hingga akhirnya dia nekat memberikan ikat rambutnya yang berwarna merah kepada Taki Yang kemudian Taki pakai menjadi gelang azimat Dan dari sisi Taki pun, setelah ia menyadari pertukaran tubuhnya dengan Mitsuha Ia berencana menemui Mitsuha di desa Itomori Tapi yang Taki dapatkan di sana hanyalah sebuah desa yang telah porak-poranda Akibat bencana meteor jatuh pada tiga tahun yang lalu Dari situlah, baru Taki menyadari bahwa ia melakukan pertukaran tubuh dengan seorang gadis yang sudah tiada Tapi Taki tidak menyerah begitu saja Dia berusaha mengingat-ingat apapun petunjuk yang bisa membawanya kepada Mitsuha Hingga akhirnya dia nekat untuk pergi ke gunung tempat makam keluarga Miyamizu Dan di sana Taki meminum sake yang dibuat oleh Mitsuha sebagai persembahan Dari sinilah mereka akan bertemu kembali ketika kata Waredoki Apa sih kata Waredoki itu? Yaitu pintu gerbang bertemunya antara yang gaib dengan yang nyata Dan ini dibuktikan dengan waktu Mitsuha yang termasuk gaib Karena terjadi di masa lalu Dan sedangkan Taki yang termasuk nyata karena berada di masa sekarang Mitsuha, mitsuhada Kau, seksу. Malu.. Malu.. Malu... Malu.. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Si Taki gak kenal sama dia sama sekali Sampai akhirnya dia nekat memberikan ikat rambutnya yang berwarna merah kepada Taki Yang kemudian Taki pakai sebagai gelang azimat Omae wa ano toki... Ola ni... Taki-kun? Taki-kun? Taki-kun... 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.